Sebelum jadi juri-juri yang di-idol dan macam-macam, harusnya... Anang juri masak dulu. Masak bener ya, masak nih. Masaknya bener banget, rawon. Rasanya soto. Itu yang rasanya. Ini makanan aku pertama kali kenal sama dia selama pacaran, dikasihnya cuma ini dong. Terima kasih. Itu toge tumis, tumis toge. Abis dibekam semangat mau masak. Biasanya kan yang masak bunda, sekarang aku masakinin kamu. Jangan masak ya, jangan makan. Bukan, kamu gak usah kemana-mana, gak usah pesen makanan, kamu makan ini. Kamu makan ini aku bikinin. Aku gak bantu ya. Gak usah, tapi yang pasti aku bisa. Ya ntar kalau bunda ikut masak gak enak rasanya. Ini asli masakan aku yang bikin nanti. Dan ini masakanku kalau aku waktu hidup di kos-kosan di Jakarta. Di Petojo. Pas mandiri hidup itu masaknya ini. Ini. Oke. Terus ini temennya. Ini sebetulnya terlalu mewah. Ini setelah aku bareng punya keluarga. Dulu gak begini. Dulu gak ada ini. Ini temennya. Pasangannya cuma. Ini pasangannya saja, cuman ini, 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 dan ini. Ini adalah tempe. Oke, inilah yang sekarang jadi kegilaan Arsy sama Arsy. Gak ada tempe dia kan? Muruh. Oke. Jadi guys, ini dipotong kecil-kecil dulu. Aku buktikan. Kalau gue bisa masak. Lancar, pengotongnya bagus. Hah? Bukti gak? Bener gak? Bener. Karena aku waktu di kos-kosan begini. Terus, you think aku bisa beli nyewa apa? Bisa punya pegawai gitu. Ya kan gak mungkin. Terus di kos-kosan tinggal gak bikin kan? Semua masak sendiri. Sebelum zaman dulu gak ada acara masak-masak itu harusnya gue. Itu ada gue harusnya. Loh, sebelum jadi juri-jurian di idol dan macam-macam, harusnya... Anang juri masak dulu. Loh, ini kan gak gampang ini, menonton gini nih. Kayak Hanif, di mana bisa. Udah gak mungkin, udah. Udah gak bisa, udah. Udah, yaudah. Gak bisa diharapin. Jadi, weekend ini jadi bapak rumah tangga ya, Pak, ya? Iya, ha. Jadi, masak keluarga itu penting, ha. Keluarga memakan masakan kita itu bagian dari budaya. Memperbagian dari kedekatan. Itu gara-gara dimasakin. Istri masakin, suami jangan-jangan juga masakin. Itu bukan hanya masalah. Wah, gue gak bisa makan, gue gak bisa masak. Bukan. Itu masalah kita membikin budaya. Oh iya, dulu bapak gue pernah masak di rumah. Oh iya, pernah suami gue masakin di rumah. Tetep akan jadi kenangan, kan? Enak gak enak itu urusan lain. Bener, Kak? Bener. Iya. Iya, tapi kemauan itu penting. Karena nih, Kak Jel ngelur ke bapak nih. Apa nih? Masak juga. Oh Jel suka. Kelihatan dari. Soalnya waktu tinggal di Ruko, dia masak. Oh iya. Masak apa? Lumah asal mesti kepencuman telur. Minstan. Tapi dia udah masak, itu kan bagian dari dia mau. Iya. Yang penting kan pernah ke dapur. Jadi pada saat menikah udah tau. Dapur kayak apa. Yang repot kan, dapur aja gak ngerti. Waduh. Lah kelihatan lah itu dari orangnya udah. Jadi katanya, semakin banyak kalau ini semakin gurih. Bawang putih sangat. Oh iya, bawang putih itu penyedap paling mantep. Bapak bisa guys. Tuh. Tuh. Dah. Habis. Montongin aja kalau gak benar gak akan bisa tembus. Bidah, ada triknya kok ya. Iya bener kan. Teng. Ini. Jel kecil aja kan. Potongnya enggak. Miring pak. Bapak enggak miring notongnya. Beda ini. Kalau miring itu koknya dilihatin dulu. Cantik gitu kan ya. Jadi kan bapak punya versi sendiri. Iya. Oh iya. Rasanya kek yang paling utama. Masak bener ya. Masak nih. Masaknya bener banget rawon. Rasanya soto. Aduh. 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 Masaknya bener guys. Bener ini. Masak rawon begini. Rasanya. Bakso. 1,2,3,4. Udah cukup cukup. Udah cukup. 6,6,6. 1,1 dapet ya pak. Udah cukup. Udah selesai permotongannya. Ini tempe. Masukin dulu. Ini yang bikin gurih. Ya ini. Meresap ya pak. Harus meresap dulu. Gak bisa sebentar sebetulnya. Garam dan penyedap pak. Garam dan penyedap doang. Iya. Nah kan orang tahunya begini-begini aja kan orang. Harusnya ini dimodified. Nanti kalau aku bikin rasa lagi dimodified. Dikasih ini ya pak. Cabai dikit. Biar ada pedis-pedis dikit. Jadi bisa beda rasanya. Pas direndam itu kan memang memberikan aroma yang lain terhadap aslinya tempe. Gitu. Dibu kan terkenalnya cuma rasanya gitu-gitu aja tempe. Memang mengutamakan kedelainya. Makanya kalau yang mau kreatif ya ini aja campur-campurin apa yang enak-enak. Ini enak aja. Pasti sesuatu yang lain. Ini dulu. Bawang dulu. Eh. Putih sama merah. Ih baunya ya. Kenapa enak ya baunya. Indonesia tuh kenal rempah-rempahnya. Kayak gini. Kalau enggak VOC gak kesini. Lah iya bener. Iya VOC tuh. Kalau enggak gak ke Indonesia. Indonesia tuh gara-gara punya rempah yang banyak. Itulah VOC kesini. Jadi seharusnya Indonesia tuh udah menjadi negara penyuplai makanan yang enak-enak disini dulu itu harusnya Indonesia. Kenapa? Rempah-rempahnya banyak. Ini baru capai apa ya mas ini? Iya. Ih baunya boss. Aduh enak banget baunya. Ini baru ini guys. Ini lebih guru dari yang punya uteng. Kan gak boleh. Gak boleh terlalu matang ini. Hilang krius-kriusnya hilang. Lanjutnya tomatnya. Ini langsung. Soalnya. Kalau enggak krius-kriusnya tuh rasa. Apa namanya teng? Setengah matangnya si. Ijo-ijo. Kajam panjangnya. Sama tomatnya hilang. Bumi yang biar matangnya enggak. Bumi ini pakai apa aja nih pak? Garam. Cukuplah segitu ya. Gak. Ini udah. Pakai air pak. Kan bapak biasanya suka pakai pot. Iya. Aku sukanya masa ini. Kenapa tomatnya harus banyak? Itu ada alasannya. Supaya warna kuahnya merah. Merahnya merah asli. Bukan dikasih saus. Iya saus. Iya. Karena ada yang dikasih saus tuh. Saya sangat suka itu komplain. Mau tomatnya banyak. Kalau enggak banyaknya tomatnya kurang gitu. Saya pikir biar ada rasa asli. Ternyata sekarang tahu warnanya. Warnanya biar merah. Uh, enak tadi. Terus pas mulunya. Tinggal untuk menjijih masuk. Saya kurang ini. Caranya tuh harus gini tuh. Oh yes. Ini baru yang aku suka. Toge. Pakai tangan itu ada airnya. Janganlah, bapak kan enggak mau matang. Iya. Karena kenapa enggak mau matang? Biar krius-krius. Pernyus-pernyus. Jadi, bapak-bapak. Semuanya dong, pak? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Biar bapak-bapak masak. Enggak hanya ibu-ibu. Saya bilang ibu-ibu nih. Jadi, bapak-bapak berani harus masak buat keluarga. Enggak peduli sampean si I.O. kek. Si O.E. kak. Si M.Pret kek. Enggak tahu saya. Tapi masak buat keluarga itu penting. Bukan masalah enak atau enggak enak guys. Tapi kemauan. Dan keinginan. Itu yang penting. Tuh. Taruh, pak. Warnanya udah masih. Uh. Uh, kuahnya ni lho aku suka. Kuahnya yang aku suka. Ini sekarang next-nya adalah kesukaannya aku Marsy. Marsya, makan tuh kalau enggak ada tempe. Enggak lengkap guys. Makan apa aja seharusnya. Iya, anggap aja tempe ini bisa menjadi makanan utamanya. Bisa jadi makanan add-onnya. Bisa jadi keripik kerupuknya. Ditipisin. Tempe tuh udah lah. Enggak ada yang sehebat tempe lah. Ini harusnya Indonesia tempe ini udah. Harusnya. Jadi aku berharap mama, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, temen-temen gue, masak buat keluarga itu penting. Karena itu sangat di, apa ya, sangat dianjurkan sebetulnya. Suami itu masak sekali-sekali buat keluarganya. Ya kalau bisa dalam satu minggu diatur setiap Jumat, Sabtu. Itu adalah masakan suami. Wah, emang mas Anang begitu. Saya maunya begitu. Bunda maunya. Enggak, aku aja. Ya udah. Saya hanya dikasih kadang-kadang sebulan dua kali sekali. Yang penting kita melakukan masa guys. Itu penting banget. Karena itu yang aku bilang, mendekatkan. Selain itu adalah, anak istri merasakan ramuan masakan kita. Oh. Yang satunya adalah menyiapkan, bikin telur ini. Bapak mau berapa telurnya? Sabar. Semakin banyak telur, lebih sehat. Pelit lu, dasar. Berarti kebanyakan dalam telur. Gak. Ini masakan, waktu dikos-kosan, ya dalam sebulan cuman sekalilah. Tengah muda. Tengah muda kos-kosan punya duit dong. Kan punya duit tuh. Nah itu ada kornet sama telur tuh. Kalau sudah mulai ujung-ujung tuh dikit. Gak ada ini. Ini masakannya enak banget. Kamu harus nunggu ini. Telurnya enak, tempenya enak. Tumisnya enak. Tumis toge kos-kosan. Namanya. Tumis toge kos-kosan. Kamu kan yang ngalamin kos-kosan. Tempe kos-kosan. Martabak kos-kosan. Oh, iya itu martabak bulanan. Aneh namanya ya. Loh, iya beneran. Ayah kalau makan di kos-kosan, ada daging tuh kalau udah bulan-bulan awal. Mana lagi? Mana lagi? Ini yang terakhir, guys. Indonesia adalah martabak bulanan. Ini martabak paling enak yang gue tahu ini. Kenapa? Karena banyak dagingnya. Bunda itu begini. Tidak ada sisanya, guys. Bapak pun begitu seperti ini, bunda. Asli enak. Sudah siapin nasinya, Pak. Iya. Mantap ini. Uh, baunya. Kenapa enak ya? Kalian di rumah enggak denger? Kalau denger baunya. Nyium, pak. Nyium-nyium. Nyium-nyium. Oh, iya. Iya, bener. Setiap bulan nanti apa ya ini ya? Setiap bulan kalau udah makan ini tuh udah mewah. Mewah sama teman-teman tuh dulu. Wah, mewah banget. Udah daging ada daging. Aku siapin ya. Uh, enak banget. Eh. Jadi ini aku masakin bunda. Sebenarnya anak-anak tapi dia lagi pergi, udah. Wow, gorengan. Ya, kamu jauh banget bikin telur gini ya? Ini kamu yang bikin bener? Udah lah, bun. Aku pasti bisa. Hah? Aku pasti bener lah bikin gini. Karena dulu kerjanya cuma begini di kos-kosan. Iya, kerjanya juga gini. Gimana? Ya banget, tapi dia. Memang kerjanya begini. Oh, yummy. Hmm, oke guys. Cantek, pak. Pas masak dirasa? Bu. Mau aku cerita ya? Masalah telur, apa? Telur tomat, toge. Ini makanan aku pertama kali kenal sama dia selama pacaran. Dikasihnya cuma ini doang. Telur sama toge ini. Eh, apa? Toge apa? Tomat. Oh. Jadi pas awal-awal dikasihnya ini, bun? Iya. Dimasakin ya? Setiap hari. Ini menu-nya setiap kerukuk. Aku gini. Mana ini mulu kita. Biar duitnya itu, duitnya. Udah makan aja katanya. Karena ini nikmat. Enak kok dia? Enak dan sehat. Oh, dia setiap hari. Ini bener. Aku sebulat, terus setiap hari. Setiap hari. Berarti jam alamat juga sama ya, bun ya? Enak loh. Bumbunya semua pas. Eh. Kalau udah kita ke bulanan ya, Pak. Kalau ke bulanan paling lebih baik. Tempatnya, Pak. Udah habis satu. Oke, guys. Ini yang cicipin. Makanan dari suami Tercita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.